Assalamualaikum, bunyi-bunyi yang cantik Apa kabar? Semoga selalu sehat, bahagia Dan dimurahkan riskinya ya Hari ini, Mama Nora Mau makasak sayur tewel Bahan-bahannya 500 gram tewel rebus 150 gram kacang tungga rebus 500 ml air 1 sendok makan ebi 10 siung bawang merah 5 siung bawang putih 20 cabai rawit 1 lengkuat 3 lembar daun salam 1 satset santan karah Garam 1 sendok makan Gula pasir Dan rohiko rasa ayam Sebelumnya, saya goreng dulu ya Bunyi-bun Bumbunya ini, baru nanti kita ulek Nah, ini bumbunya tadi Sudah saya goreng ya, bunyi-bun Sekarang, saya ulek Pakai tangan aja ya, bunyi-bun Biar nanti rasanya semakin mantap Ini sudah halus ya, bunyi-bun Sekarang, kita tumis bumbunya Nah, ini minyaknya sudah panas ya, bunyi-bun Kita masukkan bumbu halusnya tadi Kita tumis sebentar Biar taneg ya Kita tumis Biar tidak gosong Sambil kita aduk-aduk pelan-pelan ya, bunyi-bun Nah, ini bumbunya sudah taneg ya, bunyi-bun Sekarang, kita masukkan tepi-nya Kita tumis lagi Ini rasanya sedap, bunyi-bun Gurih, sedap Pedasnya sumer-sumer ya Ini ya, nggak terlalu kowodas Kalau mau pedas, boleh ditambahkan lagi Cabai rawitnya Daun salamnya sudah saya masukkan ya, bunyi-bun Biar makin manis Aduk-aduk lagi Biar tidak gosong Kita kasih air sedikit ya, bunyi-bun Kita aduk lagi Ini kalau di desa saya Jangan tewel ini Bisa juga dicampur dengan Kacang hitam atau gude ya, bunyi-bun Sesuai selera ya Ini sekarang saya masukkan kacang tunggaknya Ini yang bikin gurih bunyi-bun Ada kacang tunggaknya Sudah saya rebus ya Tadi saya kasih garam sedikit Sekarang kita masukkan tewelnya Aduk lagi Tambahkan sedikit air lagi ya, bunyi-bun Biar meresap dulu bumbunya Kita masukkan Setengah saset dulu Santon karak Nanti sisanya Kita masukkan Kalau bumbunya sudah meresap ya, bunyi-bun Kita aduk-aduk lagi Tunggu sampai mendidih Lalu kita tambahkan Bumbu pelengkapnya ya, bunyi-bun Kita biarkan dulu Nah ini sudah mendidih ya, bunyi-bun Saya masukkan sisa santannya tadi Yang masih separuh Kita agak kecilkan apinya ya Biar tidak pecah santannya Kita tambahkan Kita tambahkan Air Kita aduk kembali Aromanya sudah membuka selera Bunyi-bun Tambahkan rohiko rasa ayam secukupnya ya Kurang lebih setengah Bungkus Dan juga Gula pasir Satu sendok Kita aduk kembali Jangan lupa Dicip-icip ya, bunyi-bun Koreksi rasa Atau kurang garam Atau kurang gula Gula itu yang bikin tambah gurih ya, bunyi-bun Gula pasir digunakan sebagai pengikat rasa ya Biar tambah mantap rasanya Kita biarkan sebentar Apinya tidak usah gede-gede ya, bunyi-bun Kita tunggu sampai mendidih Sambil dikoreksi rasa Wajib dicoba ya, bunyi-bun Resepnya gampang sekali Nah, ini dia bunyi-bun Sayur terel ala mama noras Sudah matang Siap disantap ya bunyi-bun Sambil dikoreksi rasa